Baiklah teman-teman media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapat kami laporkan kepada kawan-kawan semuanya bahwa Hari ini tanggal 30 Maret 2020 hingga pukul 15 week Tidak ada laporan penambahan pasien dalam pengawasan yang positif corona Atau disebut juga positif COVID-19 Tentu saja kita berharap kawan-kawan tidak ada penambahan lagi yang positif BAC Dan yang sudah terbukti positif juga dan saat ini dalam perawatan Kita doakan segera sembuh kembali Tentu saja dengan ikhtiar tenaga medis kita yang luar biasa di garda depan Dukungan keluarga beserta doa-doa seluruh masyarakat AC Kemudian kawan-kawan media saya laporkan Jumlah orang dalam pengawasan seluruhnya di AC Sebanyak 620 orang Ada penambahan 53 orang dibandingkan data kemarin Rikiannya 513 dalam pemantuan dan 107 orang sudah selesai melakukan isolasi mandiri Arti kata sudah tidak dalam pemantuan Sementara itu pasien dalam pengawasan Pasien dalam pengawasan itu 44 orang Yang masih dirawat 8 orang Yang sudah pulang sebanyak 36 orang Mereka dipulangkan karena tidak lagi membutuhkan alat bantu pelayanan rumah sakit Teman-teman media Pasien dalam pengawasan yang dalam perawatan sebanyak 8 orang tadi 5 pasien dirawat di rumah sakit umum Zainal Abidin Bandar Aceh 4 diantaranya yang positif corona Yang satu masih statusnya pasien dalam pengawasan Sedangkan 3 PDP lainnya Dirawat di rumah sakit umum rujukan PD sebanyak 2 orang Dan di rumah sakit umum rujukan aja tengah sebanyak 1 orang Perlu kami tegaskan bahwa Yang 2 orang dirawat di rumah sakit rujukan PD Itu masih statusnya pasien dalam pengawasan Demikian juga yang di Aceh Tengah Teman-teman media Dengan demikian Jumlah positif corona Aceh seluruhnya Sebanyak 5 orang 4 orang masih dirawat Satu orang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu Sementara itu PDP yang juga telah meninggal dunia satu orang Sampai saat ini belum kita terima hasil pemeriksaan laboratorium Jadi belum kita ketahui positif atau negatif Teman-teman semuanya Kami dan tentu saja kita semua berharap Tidak ada penambahan lagi yang positif Corona di Aceh Dan yang sedang dalam perawatan Kita doakan segera sebu Lagi-lagi tidak bosan-bosannya Kami menghimpau kepada saudara-saudara kita Bagi yang statusnya orang dalam pengantuan Maupun orang dalam pengawasan Saya ulangi Pasien dalam pengawasan Juga disiplin menjalankan isolasi mandiri Hingga masa isolasinya selesai Demikian yang dapat saya sampaikan Kepada teman-teman pers dan media Untuk diteruskan kepada masyarakat Dengan harapan tentu saja Kondisi ini bisa kita lewati bersama-sama Saya akhiri disini Wabillahi 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 Wabarakatuh Terima kasih.